Suharto merupakan salah satu sosok penting setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tanggal 30 September 1965 silam. Keberadaan Suharto pada malam peristiwa itu terjadi pun sempat menjadi pertanyaan banyak orang. Hingga sejumlah kabar pun muncul saat itu termasuk adanya kabar yang menyebutkan Suharto sedang melakukan semedi untuk menuruti nasihat dukunya. Lantas dimana sebenarnya keberadaan Suharto saat peristiwa diculik dan dibunuhnya sejumlah jenderal angkatan darat saat itu? Soal kabar keberadaan Suharto sempat diungkap dalam buku Anak Desa Biografi Presiden Suharto Karangan O.G. Ruder tahun 1976 lalu. Dalam buku itu dituliskan pada malam 30 September 1965 Suharto memang tidak menghadiri rapat di istana olahraga. Satu di antaranya adalah adanya kabar yang menyebutkan Suharto berada di sebuah tempat dimana air sungai bertemu. Ruder melanjutkan menurut cerita tersebut dukun itu meminta Suharto supaya tidak pulang sebelum jam 2 menjelang dini hari. Masih menurut Ruder cerita lainnya menyebutkan Suharto juga mengikuti nasihat dukunya. Tepatnya untuk menghabiskan waktu di tempat pertemuan 2 arus air. Meski demikian, menurut Ruder semua cerita itu hanyalah isapan jempol. Sebab Ruder berpendapat sebenarnya Suharto sedang berada di RSPAD. Alasannya saat itu Tommy yang merupakan anak Suharto terkenal supanas sehingga harus dirawat di rumah sakit. Keberadaan Suharto juga dibenarkan oleh seorang palsukan Cakrabirawa yang menemani Letkol Untung ke RSPAD yakni Ishak Bahar, komandan regu pengawal istana Batalion Cakrabirawa. Ishak memberikan kesaksian yang membenarkan bahwa Letkol Untung memang memiliki kedekatan dengan Suharto yang kala itu menjabat sebagai pangkostrat. Ishak yang kala itu sedang bertugas mengawal Presiden Soekarno tiba-tiba diajak Untung menemui Suharto di rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto. Bersenjata lengkap, Ishak menuju RSPAD bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, Sopir, dan Ajudan. Ishak menunggu di luar ruangan hanya Untung dan Abdul Latif yang masuk menemui Suharto. Meski begitu, Untung dan Abdul Latif menjelaskan kepada Ishak bahwa mereka baru saja pamit kepada Suharto untuk menjalankan misi. Ketika di dalam mobil, Ishak mendengar perbincangan yang ternyata Untung dan Abdul Latif sudah mendapat izin Suharto untuk menculik para jenderal. Like, Subscribe, dan Share ya!